ini view dari balkon arah pantai ini dibawah ada pelam rangnya nih buat diwasa dan umur anak ikan kucing halo guys sahabat-sahabat berantau dimanapun kalian berada semoga selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya jumpa lagi bersama saya anak berantau jaman no ya masih liburan dan bersama saya kita Bali sebenarnya video ini udah cukup lama ya lebih dari sebulan yang lalu ya karena video ini saya ambil waktu pas libur lebaran ya cuman karena belum sempet edit dan upload channel YouTube sekarang baru bisa tayang kembali ya saat ini saya ingin mengajak teman-teman cekin dulu kita kehotelsen di Tijili Hotel Tanjung Beno ya waktu itu kami dari arah bubud ya terus pindah ke sini dan kami nginep di hotel Tijili ini selama 2 malam ya hotelnya cukup bagus lobinya cukup ulas cuman waktu waktu itu pagi ramai sekali ya jadi pas cekin sempet nunggu kurang lebih 30 menit ya ini akses menuju teman-teman di kamar ya kemudian saya waktu itu pesen kamar yang bisa terview ke pantai ya posisinya berada di paling belakang mungkin sekitar beberapa meter 70 meternya ada kali dari ujung depan sampai ujung belakang kita kamar melewati lorong yang cukup jauh dan waktu itu sempet nyasar salah koridor satunya jadinya sempet muter dan ini kita udah mau masuk kamar di lantai 3 ya dan inilah penampilan kamarnya cukup bersih dan bagus kamarnya dan cukup luas juga ini ada aksen warna oren mengingatkan seperti hotel Haris betulnya cukup bagus untuk fasilitas lengkap rumah tidur meja kerja ada TV serta kamar mandi dengan fasilitas standar ada bathroom sama ada batap eh salah ada shower dan lain-lainnya dan ini adalah view dari balkon kita bisa langsung melihat view ke pantai dan kalau pagi kita bisa melihat matahari terbit ya di bawah suasananya enak banget dan viewnya lumayan enak nih kita bisa melihat kolam renang pantai kita bisa melihat orang-orang yang bermain di olahraga air dan ini sore hari dan kamar kita mau ramai sekali jalan menuju ke pantai besok aja kita renang ya jalan-jalan sore gitu ya ini kita melewati kolam renang mau ke arah pantai dulu ini sekitar jam setengah 6 sore karena lampu-lampunya udah mulai udah mulai dinyalakan keras masalah udah cukup gelap ini ada ruang ganti ruang bilat dan hotel ke pantai disini udah dibangun ya aksesnya kita terlalu rapi supaya tanpa menghutu yang mau kesini kalau mau ke pantai bisa calon kaki dengan enak dan nyaman Oh lautannya dan sebelah kanan ini adalah Resto nya yang kita bisa sarapan di sini namanya Resto Bambu konstruksi-konstruksi bangunannya yang dimana terbuat dari bambu yang mungkin di dalamnya ada struktur aku ikut aja buat tambahan ini kita berpandai bermain jalan sore sambil menikmati bikin liburan ada pasir mau main pasir ini gelap ya si bocil seneng banget main pasir di sore hari ya tapi waktu itu lupa bawa mainan yang buat serokan pasir gitu suaranya teriak teriak enggak apa waktu dia seneng banget dan ini adalah suasana petang hari ya dan kena suasana udah gulap kami berancak untuk masuk ke hotel di langit yang tinggi nah ini si bocil dengan sepontanitas dia melihat bintang di atas terus nyanyi apapun dengan suara yang fales saya ikut nyanyi sepontanitas dan ini ini adalah tampilan lukunya di cili penua sepasana petang hari sangat indah sekali syahduh sekali kita jalan petang hari dari pantai kita masuk ke hotelnya di sepanjang jalan ini kanan kiri banyak kondiasi lampu lampu dengan warna warm white warna-warna pada kuning hangat jadi suasananya menjadi lebih Oh kelompoknya warna hari dan ini kelompoknya walaupun sudah gelap ini lama-lama masih banyak anak-anak kecil yang bermain di kelompoknya ya padahal airnya nggak air hangat tapi tapi kalau anak-anak happy juga itu nggak pernah mau berancak ini suasananya di pinggiran kelompoknya lampunya warna warna masih rame ini banyak yang yang berenang anak-anak kecil masih belum mau pada berancak masih senang menikmati hai 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 kalau kenal sambil banyak yang lainnya nah ini adalah koridor tengah pengguna hotel kita bisa melihat warna lampunya sesananya cukup sahduh sekali Oh iya bintang itu pokoknya ada hiasan lampu-lampu seperti bintang dan ini adalah suasana pagi hari kita bisa melihat matahari terbit dari kamar hotel ya dari balkon kebetulan kamar kami waktu itu kita dapat yang balkon cuman harganya lumayan mahal tuh sekitar 1,6 juta per malam karena high season ya dan ini ini adalah suasana pagi hari di pinggir pantai bangun tidur saya sempetin main dan berjalan kaki di tepi pantai melihat suasana pagi di pantai dan melihat matahari terbit ya suasananya enak banget dan tenang banget waktu itu ya tuh keren kan pemandangannya matahari terbit yang masih disemuti sedikit awan dan inilah sedikit video cuplikan yang cukup romantis waktu itu saya iseng-iseng bikin video Hai ah lavara remandis melihat matahari terbit sambil ngobrol-ngobrol Hai padahal dikitu pas meremerhatan dari gak asal�asi itu kayak deh haha itu ada burung lewat habis jalan panggil pantai dibasangnya kita sarapan 342 pasang aja merasa rapanya lumayan banyak men waktu itu saya sih makan apa ya makan nasi goreng disini dipisahin ya antara turis lokal sama turis mancanegara ya karena menunya beda ini sih lebih menunya menu nasional semuanya nggak memenuhi stone Indonesia banget nih nah ini kita makan menu-menu Indonesia Oh saya makan nasi putih pakai mie ternyata ya dan waktu itu lah banget makanya lapor kayaknya habis jalan pagi waktu itu saya sempat makan salad juga lumayan enak rasanya cuman kalau secara rasa kalau dibandingin Haris lebih enak di Haris dan lebih lengkap disana dan ini adalah suasana kelam renangnya ya cukup luas banget siapa enggak anak dan ada kelam renang dewasa dan ini waktu itu si bocil sama mamanya main eh di kelam renang ya seneng banget dan nggak mau beranjak kami waktu itu ngilap sini 2 malam dan ini adalah hari terakhir ya kita staycation dan kita sempatkan di hari kedua kita berenang di pagi hari sampai dengan siang sebelum sebelum sepatutnya dan ini ketemu bule dari Australia bahwa anak kecil lucu banget anaknya hahaha lihat temennya renang langsung nyamarin sambil merangkap dan lucunya lagi si bocil ini si anak bule ini main batu mau dimakan tuh coba lihat lucu banget tuh tuh ambil batu dong ini bukan kue mau makan batu hehehe imut banget sih bayinya waktu itu belum nyampe setahun itu rasanya belum puas waktu itu kita nginep dua malam cuman karena keterbatan waktu kita udah malam dan ini adalah hari terakhir di Bali Oh mau nggak mau kita harus kembali ke Jakarta ya dan kita waktu itu berikutnya apa ikutan di Bali selama satu minggu udah udah ini suasana siang hari sekitar jam 10 ya videonya keren banget banget serah banget Wow oke guys terima kasih sudah nonton video kami dan bukti perjalanan kami di liburan dan staycation di bali ya terima kasih sudah nonton video ini kalau kalian suka video ini silahkan like komen dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya dan jangan lupa ikuti perjalanan kami selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati